Intro Di tempat iklah, dia melahirkan bayinya dan dibantu oleh suster takasat mata atau suster goib Oke teman-teman, hari ini gue lagi berada di daerah Kertosono, tepatnya di rumah sakit lama Kertosono Jadi rumah sakit ini udah terbengkalai cuy Terbengkalai pada tahun 2017, ya sudah hampir sekitar 6 tahun rumah sakit ini terbengkalai dan tidak diurus sama sekali Dan katanya sih terbengkalai karena memang bangunannya yang kecil dan sudah tidak layak untuk digunakan Dan dipindahkan ke bangunan rumah sakit Kertosono yang baru Jadi di lokasi inilah banyak banget cerita-cerita yang beredar Dimana ada seorang ibu yang melahirkan dibantu oleh sosok goib dan juga ada suster yang bernama Suster Widya Dia meninggal karena terjatuh dari lantai atas ke bawah Dan secara detailnya kita akan coba untuk membahas sekaligus untuk mengeksplorasi lokasi ini Seperti apa lokasi sekarang ini? Rumah sakit Kertosono lama? Kita coba untuk eksplor aja ke bagian dalamnya cuy Ya inilah rumah sakit Kertosono lama yang memang sekarang ini sudah tidak digunakan sama sekali Dan menjadi tempat horor yang ada di daerah Jawa Timur Dan ini adalah rumah sakit yang menurut gue cukup bagus karena apa? Dari segi cerita bahkan mitos-mitos yang beredar Lokasi ini memang sebagai tempat predikat horor yang ada di Jawa Timur Atau rumah sakit angker Jawa Timur Yaitu Kertosono Jadi ini bagian depan adalah bagian bangunan informasinya Dan bagian gedung kiri yang berlantai kan 2 itu adalah tempat kejadian yang tadi gue udah jelaskan Ada suster yang meninggal karena jatuh dari lantai 2 ke lantai 1 Dan kita coba untuk menelusuri bagian yang ada di sebelah sini Karena apa? Di bagian sebelah sini adalah bagian di mana pernah ada kejadian Seorang ibu melahirkan di rumah sakit terbengkalai ini Dan dibantu oleh suster-suster takasat mata atau suster goib cuy Jadi ini kalian bisa lihat ada satu kamar Ini kamar flamboyan 10 Dan disini masih beberapa kamar-kamar lagi Dan ada kamar nomor 9 juga flamboyan Modelan bentuknya seperti ini ya teman-teman ya Oke kita coba spill masuk ke bagian dalam seperti apa Nah ini adalah bagian dari kamar flamboyan Ya dan ini gue agak membutuhkan center untuk penerangan Ya ini bagian kamar mandi seperti ini Ya jadi kenapa gue eksplorasi siang hari Karena untuk memperlihat jelas lokasi yang akan gue eksplor Nah ada beberapa kamar-kamar disini Ya ini flamboyan 8 dan ini flamboyan 7 Ya sama ya hampir sama ruangan-ruangannya Ruangan-ruangannya hampir sama kayak ruangan yang barusan gue masukin Oke kalian bisa lihat sendiri Dan disini bagian sinilah diduga Katanya ada sosok beberapa sosok anak kecil dan juga tangisan bayi Dan disini juga tempat dimana seorang ibu melahirkan dibantu oleh suster goib Ya tepat banget di depan gue ini ini adalah titik TKP nya cuy Ya dan disinilah katanya Dia dibantu melahirkan oleh suster goib tersebut Oke kita coba untuk masuk Salamu'lena wa'alaibadilasulihin Ya seperti ini ya teman-teman ya Kondisinya Nah ini bagian kamar mandinya Memang udah ancur ya cuy ya Mungkin kalian bisa lihat kondisinya Jadi si ibunya tersebut itu mengalami kejadian yang tidak diduga Dimana di tempat inilah dia melahirkan bayinya dan dibantu oleh suster takasat mata atau suster goib Dan menurut gue ini cukup keren juga sih Mitos-mitosnya yang ada disini Bahkan menurut gue lokasi ini memang agak sedikit mencengkam Mungkin karena dari segi bangunannya sudah lama dan beberapa cerita-cerita yang ada di lokasi ini membuat lokasi ini seram cuy Oke kita coba untuk eksplorasi aja ke bagian sana Seperti apa kondisi dari rumah sakit Kertosono saat ini cuy Ya kalian bisa lihat sendiri kan Bangunannya sih seperti ini ya Tuh dan ini ada ruangan Assalamualaikum Ini udah hancur ya teman-teman ya Tuh Tuh Tidak dirawat sama sekali cuy Ini bangunannya sudah tidak dirawat sama sekali Dari bangunannya juga udah tapatapnya udah hancur Dan bagian sini kayaknya bagian ruang bersalinnya ya teman-teman ya Bagian ruang bersalinnya Ini memang agak sedikit gelap bagian sini Dan kalian bisa lihat ada foto gambar ibu sedang menggendong anaknya Ya ini kamar bersalin cuy Nah ini bagian kamar mandinya teman-teman ya Coba kalian kamar mandinya Nah kalau misalnya sendiri Oke Itu coba untuk keluar lagi Ya Kondisi dari rumah sakitnya sepertinya teman-teman ya Hancur nih Dan bagian sinilah Itu tempat dari Loket-loketnya ya Atau tempat dari Dokter-dokternya ya Biasa Ada orang yang mau mendaftar Biasanya tempat daftarnya juga disini teman-teman Bagian dari kamar-kamar ini Gelap ya Oke kita coba untuk keluar aja Lagi Karena ini Lokasinya Lumayan sih Lumayan besar Dan juga Kamar zenazah disini Katanya sudah dihancurkan cuy Kamar zenazah yang ada disini Sudah dihancurkan Oke kita coba Jalan-jalan ke bagian sini Ini ada patung Binatang disini Karena memang ini bagian Area ruang bersalinya cuy Kalian bisa lihat sendiri Assalamualaikum Oke kita coba kesini ya Nah ini ada anggrek Dua Ya ini pintunya Bisa dibuka Di kunci Dan ini ada anggrek tiga Dan sama Kayaknya Gak bisa dibuka juga Di kunci Oke kita coba Untuk ke bagian sini ya Teman-teman ya Kayak gimana sih Kondisinya Kalau siang hari Biasanya mungkin kan Kalau kalian Nonton Explore-explore Itu biasanya malam Ini kita menyajikan siang cuy Ya karena Dari dulu Sampai sekarang Bangkosong TV itu Tertarik Mengeksplore Siang hari Karena bentuk Dari bangunannya Itu kelihatan semua Dan kita Mengasih tau ke kalian Seperti apa Bagian dalamnya Ya Ada beberapa ruangan Disini Dan ini Bagian dari Kamar Dahlia ya Tuh Disini ada tulisan Dahlia tiga Ya Kamarnya seperti ini Dan ini bagian Tamannya nih Cuma udah hancur Assalamualaikum Oke Tampak dari siang hari Di rumah sakit Kertosono Ini keren sih teman-teman Ya Kalian bisa lihat sendiri Ini bagian-bagian Kamar Dahlia nya Bagian sini itu Kamar Dahlia Yang bagian Pintu masuk Tadi itu Flamboyan Nah ini bagian-bagian Dari belakangnya Kita coba kesini Ya ini banyak banget Baju-baju dokter Disini cuy Dan juga beberapa Selimut disini Nah jadi Di bagian belakang sana Itu katanya Bekas kamar Zenazah teman-teman Oke coba kita tengok ya Kita lihat Sedikit Bagian belakangnya Seperti apa Nah di bagian sini Itu bagian Ruang gizi nih Ini bagian Ruang gizi Bagian sini nih Ya kayak bagian-bagian Dapur ya teman-teman Oke nanti kita coba Masuk deh Ini kita coba Untuk menyepil Bagian belakang sini Jadi katanya Bagian Belakang sini Dulunya kamar Zenazah Kayaknya bagian sini Ya bagian sini Kamar Zenazah Dan ini Bagian ruang Cuci laundry Ya nih Ya sebelah sini Ya cuma udah Hancur ya Kayaknya di bagian belakang Ini udah dijadikan Bangunan deh Makanya kenapa Kamar Zenazah yang ada Di lokasi ini Itu dihancurkan cuy Kamar mandi pegawai Juga disini Nah ini bagian belakangnya Seperti ini ya Teman-teman ya Kalian bisa lihat sendiri Kondisinya Nah ya Seperti ini ya Oke lah Kita coba untuk Ke bagian Gedung yang berlantai kan 2 Yang dimana Suster Lydia Sorry Suster Lydia Itu terjatuh dari Lantai 2 Ke lantai 1 Dan meninggal dunia Dan kejadian tersebut Itu pada tahun 1997 Oke Kita kaya ke bagian sini dulu Assalamualaikum Kayaknya kayak bagian dapur gitu Cuy Kayak bagian dapur gitu Ini bentukannya Begini ya Tuh kondisinya cuy Bagian dapur-dapur gitu Kan Kalian bisa lihat Tuh ada lorong juga nih Kesana Ini kayak lorong belakang ya Sana ya Oke Kita coba kesini Dan ini keren banget sih Kalau siang memang Bentukannya Dan ini ada Musolah Nur iman Ya jadi ini Musolah terbengkalai Yang ada di Rumah sakit Kertosono Seperti ini ya Kondisinya sekarang Musolah Nurul iman Dan disini juga Ada beberapa dena Menuju ke Ruangan Dahlia Anggrek Delima Seketariat Ruang Melati Ruang Hemodialisa Ruang Tulip Ruang 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 Kamar Jadi disini Itu info yang gak dapetin Ruang yang paling terseram Yang ada di rumah sakit Kertosono adalah Ruang Melati Dan ini menuju ke bagian kanan cuy Ya jadi ada beberapa Ruangan yang tadi kita udah spill Yaitu Dahlia Dan Anggrek Delima Ya bagian sini nih Ya ini bagian Yang tidak bisa Kita Spill Karena bentukannya Ini ngeplong teman-teman Ya mungkin kalian bisa lihat nih Dari sini Ngeplong bagian sini Ya seperti itu ya Ini kayak bagian-bagian kantor gitu cuy Tuh Oke Kita coba langsung ke bagian sini aja ya Kondisinya seperti ini ya teman-teman Oke kayaknya kita ke bagian sini ya Tempat Dimana Lantai 2 Yang menjadi tempat saksi bisu Akan Kejadian Suster Widya Terjatuh Terpeleset Ke lantai 1 Dan disini Kalian bisa lihat nih Ruangan-ruangannya disini Ya ini gue gak tau nih ruangan apa nih Nanti kita coba lihat ya Kelihatan sih dari sini nih Ruangan-ruangannya Dan ini memang di belakangnya itu rumah warga ya teman-teman Mungkin kalian bisa lihat sendiri Ya ini rumah-rumah warga Dan ini kita Ke bagian atas sini Oke ini adalah lantai 2 Dari rumah sakit Kertosono nya cuy Ya Dan ini ruang melatih 2 nih Katanya sih ruang melatih 2 ini adalah Ruang anak-anak ya Mungkin kita akan Lihat seperti apa ruang melatih Nah disini tuh kayak Obat apa nih Kayak bekas-bekas obat gitu cuy Ada beberapa ruang ini Seperti ini doang ya Bagiannya ya Ruang melatih ya Oke Kita coba untuk Ke bagian sini Dan ini bagian lift ya teman-teman ya Ini bagian lift untuk menuju ke lantai 1 Katanya sih bagian Dekat lift sih Suster Widya nya terjatuh Ya dia kepleset ya Ya jadi si suster Widya ini kepleset Dari lantai 2 ke lantai 1 Ya rumor nya seperti itu teman-teman Tuh kan kalian bisa lihat kan Ini ada beberapa gambar-gambar Kayak Hello Kitty Hero P Ya Tuh Banyak banget gambar-gambar kartun disini Karena Bagian sinilah Dijadikan tempat ruang anak-anak Ya ruang anak-anak guys Oke Dan ini ruang melatih 1 Kita coba untuk turun aja ya Dari rumah sakit Kertosono ini Dan kita menuju ke bagian kamar operasi Dimana kamar operasi ini dianggap sebagai Kamar terseram Yang ada di lokasi rumah sakit Kertosono ini Dan disanalah banyak mitos yang beredar Katanya ada sosok puntil anak di lokasi tersebut Dan juga di bagian belakang sana Ya disitu ada ruangan Gue gak tau ruangan apa Apa mungkin itu ruangan melatih Kita coba untuk tengok aja ke bagian Lorong sana cuy Ya ini adalah Tempat dari Instalasi Hemodialisa Sebagian sini nih cuy Ya Kalian bisa lihat sendiri Seperti ini Lokasinya nih Lokasinya seperti ini cuy Bagian kamar mandi Nah ada beberapa ruangan sekat-sekat disini Ini bagian bawah dari tangganya ya Yang tadi kita lewatin Oke kita coba untuk keluar aja Kita lanjut menuju ke ruangan yang katanya serem nih Ya gue gak tau serem apa enggaknya Karena ini kita siang Kita disini cuma mencari sensasi eksplorinya Dan membahas tempat-tempat yang ada di Indonesia Jadi mungkin buat teman-teman ada yang salah paham tentang Vlog gue ini Jadi dari awal juga udah gue bilangin Ini adalah Vlog untuk menelusuri ke tempat-tempat angker Ya dan tidak harus malam Oke Dan ini ada ruangan nih kayak bagian kantor gitu ya Assalamualaikum Tuh Struktur organisasi ruang melatih RSUD Kertosono Ya kalian bisa lihat sendiri nih Seperti ini ya bagiannya Ini bagian kamar mandi Dan ini juga bagian Kayak bagian gudang gitu Kita coba keluar ya teman-teman ya Assalamualaikum Tuh kalian misalnya sendiri Ya Dan ini ruang melatih nih Ini ruang melatih satu guys Tuh berarti di bagian sini nih Yang serem nih katanya ini Ya katanya di bagian pojok Ruang-ruangan Dan itu katanya ruang melatih Dan di bagian sini katanya sering muncul Sosok kuntilanak Bahkan pocong nih Ya Ya seperti ini guys Bangunannya tuh Mungkin kalian misalnya sendiri Bangunannya seperti ini Yang sini nih Yang kamar mandi Oke kita coba untuk menuju ke bagian Kamar satu lagi Sama atau tidak Oh sepertinya sama ya teman-teman ya Bangunannya tuh Ya sama ya Sama kayak Ruangan-ruangan melatih Yang tadi gue masukin Oke kita coba Untuk menuju ke bagian Kamar operasinya teman-teman Ya Seperti ini sih Kondisinya memang Wah ada jalan nih Oh ini ternyata Menuju ke kamar operasi teman-teman Oh iya Ini menuju ke kamar operasi ya Tuh ini ada kamar mandi disini nih Ini juga nih kamar mandi Oh iya nih Assalamualaikum Nah ini bagian kamar-kamar Dan ini bagian kamar operasinya nih Bagian sini nih Tuh dan ini tempat cuci tangan Untuk Para dokter Ketika sudah kelar operasi nih Bagian sini nih Oh iya cuy Ini bagian kamar operasinya nih Ya Kaget gue Pintunya aja Udah rusak ternyata Oke Ya seperti ini ya Ini bagian kamar operasinya juga nih Nah ini kepala ruangan nih Bagian sini adalah Bagian tempat kepala ruangannya Oh kalian bisa lihat Seperti ini kondisinya teman-teman Oh Udah hancur begini Dan ini kita menuju ke bagian titik awal lagi nih Ya Dan itu bagian yang tadi kita Naik ke tangga Bagian situ Dan ini bagian ruang isolasinya Bagian sini Ini keren sih teman-teman Kalian mungkin bisa lihat sendiri Penampakan dari rumah sakit Kertosono Kayak gimana Ya Seperti itulah penampakan dari rumah sakit Kertosono saat ini Dan kondisinya Mungkin kalian bisa lihat sendiri Dan kalian bisa nilai Seperti apa sensasinya Ketika siang hari Di rumah sakit terbengkalai Yang ada di daerah Kertosono Dan mungkin cukup segitu aja Eksplorasi gue Di rumah sakit Kertosono Yang ada di daerah Jawa Timur Dan buat teman-teman yang baru berkunjungi Bang Gosong TV Gue minta supportnya dengan cara Like, comment, share, smake-makenya Jangan lupa subscribe channel gue ini Semoga channel gue ini Nama makin maju Dan terus menghibur kalian semua So Akhirnya katanya nama gue Harusby Ramadhan Setelah aku guna akun Bang Gosong TV Mungkin kalian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you banget Buat teman-teman yang baru Bergabung Dan juga yang sudah lama bergabung Dan sampai jumpa di esok hari See you teman-teman Bye semuanya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.